Intro Saya adalah pembela dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri Jadi jangan sampai ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Kapolri-Wak Kapolri Karena mereka orang baik ya Biarkan mereka bekerja Baik DPR jangan juga singgung-singgung lah Saya tahu isinya di dalam Ini kita lagi lihat-lihat acara TV One sekarang Cata Demokrasi Yang keluar kok teletabis Di sini kan Apa ya Bang? Maksudnya siapa ya Bang? Itu bukan itu Pak Kapolda sama itu sama psikopat Iya kan? Maksud saya yaudah Pak Kapolda udah mau tiga kali Saya minta Anda mundur lah Bikin malu teletabis itu anak-anak itu pada stres Ini apa sih? Itu rana Kapolri Bang? Emang iya tapi kan kita boleh minta mundur Kapolri kan bikin TR Kita boleh minta mundur Kita psikolog Jelek Alasan mundurnya apa? Ini psikologis Anak-anak melihat itu Gimana kalau Anda punya anak Lihat dia lagi puluhkan dengan psikopat Coba kan semua anak tahu Kapolda juga dibohongin Bang katanya Bukan Kapolda bodoh aja kenapa mau dibohongin Bodoh Turun aja Pak Kapolda Kita di sini menggunakan diskusi dengan etika Bang boleh dijaga Kita aktifis susah Bapak suruh pakai etika Kita kan gak namakan orang negara sama sekali Ya kan? Bebas aja kita bicara Kenapa saya dungur? Ada etika journalistik Ya itu kan journalistik Saya aktifis beda Lanjut Kepada Kak Seto Kak Seto Ngapain Kak Seto ngurusin anaknya Pak Ferry Sambo Anak di jalanan banyak Pak Di pinggir jalan di Blok M Di Depok Di mana tuh Di Cilicing lebih banyak lagi tuh anak telantar Ngapain Bapak capek-capek ketemu Ferry Sambo Untuk bilang anaknya dijaga Buat apa Pak? Pak jangan bikin malu psikologi UI Pak Saya psikologi UI Pak Malu saya Pak Anaknya mendapatkan perundungan? Ya Anak di jalanan lebih banyak perundungan Anak Bapak dirundung gak? Kan banyak Di Cilicing itu Paling banyak anak dirundung Sampai ngomongnya ngawur Kalau ngomong tuh Motif Saya sobat sebut Joshua Bukanlah LGBT Satu Sama lagi Elisir Bukanlah LGBT Dua Kemudian ketiga Ferry Sambo Adalah Bisasua Tiga Saya Klaim itu Yang keempat Adalah Motif sebenarnya adalah Karena si Kuat Kuat ini orang sipil Tapi berkuasa di polisi Dia Si Pak Kuat Ma'ruf Dia ini kan selalu berantem Sama si Joshua Karena dia pengen Dianggap oleh Sambo Sebagai orang yang Pertama-tama menjaga Sambo Sehingga timbulah Propaganda-perubangan Dara si Kuat Dia bikin cerita tentang Si Joshua ini Jelek-jelek Kan dia bikin Propaganda ke Sambo Karena Sambo Si Kopat Dia terima telepon Marah dia Informasi ini Anda dapat Dari siapa Barada E? Tenang aja Saya akan psikolog Berarti pernyataan Pengakuan dari Barada E Dari Magelang ke Jakarta Semua sudah diterangkan Kepada Deolopa Yumara Ya sudah lah Buat apa saya berdoa Sama Tuhan Demikianlah mantan Pengacara Richard Elijer Atau berada E Deolopa Yumara Mengungkap sosok asli Kuat Ma'ruf Salah satu tersangka Pembunuhan berencana Brigadir J Kuat Ma'ruf Merupakan ART Paling senior Di keluarga Sekaligus Sopir istri Verdi Sambo Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf Disebut berperan Membantu dan Menyaksikan saat Berada E Di perintah Verdi Sambo Untuk menembak Brigadir J Sosoknya yang sebelumnya Tidak banyak disoroti oleh Publik Kini sosok aslinya Diungkap oleh Mantan pengacara Barada E Deolopa Yumara Dalam acara Catatan Demokrasi Deolopa Yumara Konsorsium 303 Di TV One Deolopa Dia mengatakan Kuat Ma'ruf Kuat Ma'ruf adalah ART Verdi Sambo Yang memiliki karakter Ingin menjadi Sebagai Orang nomor satu Ajudannya Verdi Sambo Kuat Ma'ruf itu Orangnya Itu pengennya Suka dipuji-puji Karakternya Dia berperan Pengen sebagai Orang nomor satu Jadi ajudan Verdi Sambo Ukap dia Lova Bayang-bayang Yang selalu datang Sepanjang waktu Tanpa batas penghalang